Hai guys, balik lagi di channel Coming in Techno. Nah, hari ini gue pengen nge-review salah satu produk yang udah sering banget di-review di Comment in Techno ya. Jadi ini salah satu produk yang harganya tuh murtnya tapi nggak murahan ya. Tunggu sebentar, gue bakalan ambil barangnya. Ini dia, ini dia adalah Monster Air Mars SKT08 Pro. Ini kayak upgrade-nya, ada yang mirip kayak gini sebelumnya, dan ini yang keluaran lebih terbarunya guys ya. Nah, ini tuh ya seperti biasa kotaknya sebelahnya, yang sebelah sini ya, tulisannya begini ya. Ini ada tulisannya 20 hour playtime, 1.5 hour headphone charging time, terus dia juga ada game loud latency gaming mode ya, terus juga di sebelahnya biasa ada monster game. Jadi rata-rata tuh si TWS-TWS monster itu dia udah kotus gaming ya guys ya. Nah, terus kita lanjut di belakangnya itu ya begini, ada tulisan-tulisan Chinese-nya ya guys ya. Gue nggak ngerti, nanti gue bacain sedikit yang gue tahu, yang udah gue gunain beberapa hari ya guys ya. Oke, langsung kita buka aja produknya, oke? Nah, oke guys, ini dia produknya, kita buka dulu. By the way, ini udah gak sedikit terkesap karena pengiriman ya guys ya. Kita buka dulu. Ini dia produknya, kita pilih yang warna biru guys. Dan biasa pasti dia ada kotak lagi, dan ini isinya kalian bakalan dapet alihnya, Terus juga kalian dapet, oh chargerannya, dia B2C ya guys ya. Terus pasti ada kitab-kitab, segala macam gitu, oke? Oke, ini dia guys produknya. Sudah bukan? Dan modalnya seperti ini. Nah, oke. Nanti kita cabut. Ops. Dia ada RGB-nya. Nah, oke guys. Tadi kan udah dibuka ya, udah di unboxing. Nah, apilannya begini. Ini tuh Monster XKT-08 ya guys ya. Ini Air Mars XKT-08 Pro. Nah, jadi sebelumnya itu ada yang XKT yang non-pro-nya, XKT-08 non-pro. Nah, itu sih menurut gue sebenarnya plastik. Tapi, ini tuh kayak lebih solid guys. Terus modelnya tuh pun agak sedikit beda. Kalau yang sebelumnya itu dia bentuknya agak-agak ngotak. Nah, kalau ini tuh bentuknya yang lebih unik aja gitu guys. Ini kayak gini. Ini kita miliknya tuh warnanya biru. Nih, ntar gue kasih tau gambarnya di sini ya. Ntar gue kasih tau bentuknya yang Monster Air Mars XKT-08 yang sebelumnya. Gue kasih tau, oke? Nah, gue mau jelasin sedikit tentang spesifikasi dari ini ya guys ya. Yang pertama ini dia tuh adalah teknologi HIV support yang membuat suara musik lebih nyaman di lingkar kalian pastinya ya. Terus juga dia melakukan panggilan telepon lebih jelas dan nyaman. Dengan teknologi INC di mana membantu mengurangi noise saat melakukan panggilan telepon. Jadi, kalau misalnya kalian pengen telepon mungkin lagi di motor atau di mobil ya. Gak mungkin kan kalian ngangkat panggilan teleponnya agak ribet. Bisa pakai TOS ini guys ya. Terus juga lanjut diafragmanya itu 13 mm polimer kompusai ya. Terus support low latency 45 millisecond. Yang meminimatisi delay, mendukung sebagian besar perangkat bluetooth dengan konsumsi daya lebih rendah. Dan ini tuh bluetoothnya udah 5.3 ya guys ya. Terus juga dia itu IP ratingnya IP rating 54. Berarti kan udah tahan kayak keringat, debu gitu ya. Tapi jangan dibawa benang juga. Gak mungkin, gak akan juga lu benang-benang bawa ke TOS ya. Oke lanjut. Terus juga ini kapasitas baterainya itu adalah 3. Buat earbudsnya ya. Itu 33 mAh buat kanan-kanan kirinya. Terus juga dia kapsitras battery casing itu 300 mAh. Faktor charging itu 1,5 jam. Jadi kalau kalian gak habis, di charge sampai 1,5 jam baru kalian gunain lagi. Oke. Pokoknya 1,5 jam atau 2 jam deh. Tapi gue sih biasa gue lebihin sih biar kayak lebih yakin aja. Nah terus kalian kalau yang suka dengerin musik, ini jangka waktu untuk dengerin musiknya itu sekitar 4 sampai 5 jam. Buat kalian kalau earphone-nya dua-duanya 6 mAh. Dan terus juga 24 jam di charging case-nya. Nah terus juga dia frekuensinya 20 Hz sampai 20 KHz ya guys ya. Terus juga jarak transmisinya itu 8 sampai 10 meter. Nah terus lanjut lagi charging port-nya itu udah pastinya type C ya di atas sini udah disitu. Ya. Udah disitu. Terus juga dia beratnya itu sekitar sama kotaknya 400 gram. Ini juga enteng banget kok. Dan kalau kalian pegang juga kayak lebih halus aja. Kalau yang sebelumnya tuh kayak lebih plastiknya kayak agak kurang bagus menurut aku ya. Tapi kalau ini lebih kokoh lagi. Dan plusnya ada RGB. Jadi kalau kalian copot gini. Nah. Dia tuh disini juga ikutnya lah nih guys. Jadi tau mana yang kalian ambil. Kasihkan lagi. Nah. Begini ya guys ya. Nah jadi buat kalian yang kepengen juga nih. Si Monster Irones XKT08 Pro ini. Kalian bisa langsung aja nanti. Cep di description box. Nanti bakalan gue taruh linknya. Pokoknya kalian langsung aja. Ini waktu gue beli tuh sekitar 189 ribuan aja. Kadang suka ada promo guys. Harganya bisa jauh lebih banyak. Oke guys. Nah. Tadi sekian review singkat dari gue. Kalau menurut penggunaan gue pribadi sama beberapa hari ya guys ya. Dia tuh untuk suaranya tuh juga enak. Terus juga bassnya pas. Yang gak terlalu ngebass banget. Tapi cukup lah. Buat untuk harga 189 ribuan ya guys ya. Terus juga untuk gak terlalu cempreng banget juga. Pokoknya pas banget buat kalian-kalian yang punya budget di atas 200 ribuan. Jadi buat kalian yang kepengen nih pokoknya. Jadi buat kalian yang kepengen langsung aja cek description box di bawah. Nah nanti kalian tinggal klik aja linknya. Kalian langsung cepat payment di sana. Oke. Oke buat kalian semua nih. Review singkat-singkat aja dari gue yang baru kelar dari sakit ini. Sorry ya guys ya. Dan Pak Bos juga lagi gak bisa ngegantiin. Jadi pokoknya thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke bye.